selamat menikmati Syariah Fintech 101, How Syariah Fintech Change the Landscape of Financial Industry Berikut di petanya Pusat Kajian Ekonomi Islam Pakis dan Fosei Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Winraden Fatah Palembang melaksanakan kegiatan seminar yang bertema Syariah Fintech 101, How Syariah Fintech Change the Landscape of Financial Industry dan Temu Ilmiah Regional Fosei Sumbangsel dengan tema optimalisasi ekonomi digital untuk mendukung halal lifestyle guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada Kamis 5 Maret 2020 di Gedung Akademik Center Winraden Fatah Palembang Kegiatan seminar ini dibuka oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dihadiri pemateri yang kepeten di bidang ekonomi diantaranya Kepala Bagian Administrasi dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumbangsel Product Manager at Kazwa dan Community Relations at Dana Syariah serta pembukaan Temu Ilmiah Regional Fosei Sumbangsel dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Winraden Fatah Palembang Kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan baik Sivitas Akademika, Mahasiswa Winraden Fatah Palembang Mahasiswa delegasi dari berbagai kampus di Sumatera Selatan serta masyarakat umum Adam Dambayuda selaku Ketua Pelaksana mengatakan Kegiatan Temu Ilmiah Regional Fosei merupakan kegiatan tahunan dan pada tahun ini Winraden Fatah Palembang berkesempatan menjadi tuan rumah Lanjutnya kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antaranggota Selain itu kegiatan ini juga diisi dengan berbagai lomba yaitu lomba debat, olimpiade, BP, dan LKTI Karena seperti yang ingin ketahui bahwa juga penduduk istimewa di Indonesia mencapai 70% Nah, banyak masyarakat yang ada di Indonesia wujudnya masih belum mengerti apa itu keuangan syariah dan sebagainya Maka dengan adanya acara ini kami harapkan agar masyarakat itu lebih melek dan menemukan terhadap keuangan syariah di dunia kasar literasi Sebenarnya kita kan mahasiswa dalam lingkungan orang-orang Islam Nah, ternyata masih banyak mahasiswa Islam yang belum mengerti bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada dalam keuangan dan konsep-konsep daripada keuangan syariah tersebut Maka dari itu dengan adanya acara ini ini akan dapat mendapat liberasi bagi mahasiswa khususnya pada mahasiswa dalam ruang lingkungan keislaman Maha Sejenar saat ditemui mengatakan setiap fintech mempunyai penawar yang berbeda Di dana syariah, mahasiswa juga dapat ikut andil dalam mengelola dana untuk masa depan dengan investasi dana berbasis syariah menggunakan dana minimal 1 juta rupiah Sedangkan Anggun Puspita Hoironisa mengatakan produk-produk investasi banyak jenisnya ada saham, reksadana, dan sebagainya Jadi kita mengajak masyarakat untuk mempunyai mahasiswa memajak pembiayaan yang terkotongi dengan masyarakat yang dibatasinya sendiri maka minima jenisnya Kenapa akhirnya mahasiswa bisa melakukan atau bisa masuk kerja sama-sama kita Minimal kebiayaannya itu kita mungkin beda nanti sebuah dua kalau kita nasarnya minima 1 juta meminta mahasiswa yang mempunyai mahasiswa meminta mahasiswa ada prestasi ya, terakhirnya produk-produk syariah itu punya-produk syariah yang bisa menghasilkan, mungkin yang berdana, mungkin pemas, mungkin display, mungkin kalau misalnya ditawarkan oleh kipiran jariah secara mudah, dimana kan ini sistemnya online gitu kan, jadi setiap orang, mungkin pas sekolah yang lu biasa pakai teknologi, pakai gadget, itu sudah bisa mempes, langsung nanti mendukung media itu diusul. Selain itu, cara tujuh dikubungkan dengan risa saham, itu kan harus ada di sini, kita tidak perlu, ini memang tinggal mendatkan saja, terus nanti mengungkapi data, dan datanya itu di data KTPI saja, dan setelah itu kita langsung memberikan penggayaan atau berinvestasi gitu kan. Kalau untuk pembina sosial sehingga, kita sangat kelapa satu gitu, maksudnya, semua dari 5.000, karena maksudnya penggayaan kita itu, PM yang tinggal aja, jadi teman-teman mahasiswa ini, kita langsung berikan dengan 5.000. Nah, karena kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, tentunya ini juga sebagai ajang untuk silaturahmi, sesama ekonom muda, calon-calon ekonom muda, tentunya ekonom muda syariah. Harapannya ya semoga, ini sebenarnya ajang untuk silaturahim antar KC, KC itu kelompok Sudi Ekonomi Islam Regional Sumbaksel, artinya ini adalah pertemuan tahunan setiap tahun dilakukan per regional, yang sekarang ini adalah Sumatera bagian Salatan. Ya, tujuannya ajangnya itu untuk pertemuan antar KC, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan yang diperlombahkan, yang jelas lebih mempererat tali syaraturahim dan uhwa di antara anggota dan kader-kader KC di Sumatera bagian Selatan. Kegiatan seminar ini berlangsung meriah dan kondusif. Kegiatan seminar kemudian dilanjutkan dengan lomba yang akan berakhir pada 7 Maret 2020 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk Rafa TV. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Saya Aisyah Masurabu serta Yudi Hendarti melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!